Halo Football Lovers, kembali di channel FMTV Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan update terbaru seputar tim kesayangan kita 11 pemain bintang dunia yang mengidolakan Lionel Messi Nomor 1 ex-andalan Manchester United 11 pemain bintang dunia yang mengidolakan Lionel Messi menarik dikulik Sebab hal ini menjadi bukti betapa hebatnya Messi di dunia sepak bola Hingga kerap dijadikan panutan para pemain muda Ya, kehebatan Lionel Messi di dunia sepak bola memang sudah tak perlu diragukan lagi Dia sudah membuktikannya dengan merebut sederet trofi bergensi Mulai dari bersama tim atau klub hingga untuk individu Teranyar, lapulga, julukan Lionel Messi Diketahui baru saja mengantar timnas Argentina meraih gelar juara Piala Dunia 2022 Di level individu, Messi sudah mengoleksi 7 trofi Ballon d'Or Tak heran sosoknya dikagumi banyak orang Setidaknya, ada 11 pemain bintang dunia yang belak-belakan mengaku mengidolakan Lionel Messi Siapa saja kah mereka? Berikut 11 pemain bintang dunia yang mengidolakan Lionel Messi 11. Alfonso Davies Salah satu pemain bintang dunia yang mengidolakan Lionel Messi adalah Alfonso Davies Dia terang-terangan mengaku menjadikan Messi sebagai panutannya dalam berkarir di dunia sepak bola 10. Raheem Sterling Lalu, ada Raheem Sterling Penggawa Chelsea ini selalu senang melihat para pesepak bola hebat di dunia Karena bisa dijadikan panutan dalam berkarir Sosok Messi pun jadi salah satu yang diidolainya Tak heran, Sterling bisa menjelma menjadi pesepak bola hebat juga 9. Frankie Dion Kemudian, ada nama Frankie Dion Dia mengaku sudah mengidolai Messi sejak masih kecil Tak ayal, gelandang asal Belanda itu girang bukan main Kalian bisa bermain bersama Messi di Barcelona Sebelum Lapulga hijrah ke PSG 8. Emil Smith-Rowe Pemain muda Arsenal, Emil Smith-Rowe juga mengidolai Messi Dia sangat terkesan melihat kiprah Lapulga kalau membela Barcelona Yang memang begitu luar biasa 7. Isco Lalu, ada nama Isco Pemain bintang asal Spanyol ini mengakui bahwa Lionel Messi adalah pemain terbaik di dunia 6. Thiago Alcantara Nama Thiago Alcantara juga ada di daftar pemain bintang dunia Yang mengidolakan Lionel Messi Dia melempar banyak pujian kepada Messi kalau membahas sosoknya Dia menyebut Messi pemain yang spektakuler Dan kehebatannya sangat sulit dipercaya 5. Mario Balotelli Pesepak bola bintang asal Italia Mario Balotelli juga belak-belakang mengidolai Messi Dia menyebut Messi satu-satunya orang yang lebih kuat darinya 4. Christian Pulisic Di urutan keempat, ada nama Christian Pulisic Dia menjadikan Messi sebagai pemain favorit Meski sejatinya ada sederet pesepak bola hebat lain di dunia Termasuk Cristiano Ronaldo Sosok Messi dan Ronaldo pun selalu jadi perdebatan untuk membahas siapa yang jauh lebih baik 3. Neymar JR Dia menyebut Messi sebagai pemain terbaik sepanjang sejarah Tentunya, Neymar sendiri sudah semakin memahami betul kehebatan Messi Karena banyak bermain bersama, baik di Barcelona dan kini di PSG 2. Lautaro Martinez Di urutan kedua, ada Lautaro Martinez Bintang Inter Milan ini juga mengidolai sosok Messi Hal ini tentunya tak mengherankan Karena Martinez berasal dari negara yang sama dengan Messi Mereka pun kerap bermain bersama membela timnas Argentina Dalam sebuah wawancara, Lautaro menyebut bahwa sosok Messi sama pentingnya dengan legenda sepak bola Argentina Yakni Diego Maradona Dia pun mendapat banyak pelajaran berharga dari Messi Bagi kami orang Argentina, Leo sama pentingnya dengan Maradona Itu sesuatu yang sudah melebihi sepak bola Dia terbaik di dunia Bermain bersamanya di tim nasional adalah keistimewaan Ujar Lautaro Martinez 1. Paul Pogba Terakhir ada Paul Pogba Ex-rekan setim Cristiano Ronaldo di Manchester United ini Juga turut mengidoli sosok Lionel Messi Baginya, Messi berhasil melakukan hal yang luar biasa Hingga membuat sosoknya berbeda dari yang lain Cristiano Ronaldo di Cibir Aguero Mengungkapkan banyak gol-gol beruntung Mantan striker top Argentina, Sergio Aguero Menyebut bahwa gol-gol Cristiano Ronaldo Dari tendangan bebas cuma beruntung saja Menurut dia, Lionel Messi adalah pencetak gol yang lebih baik Ronaldo meninggalkan sepak bola Eropa setelah pergi dari Manchester United Untuk bergabung dengan klub Arab Saudi, Al-Nasir Mega bintang Portugal itu tampil impresif Usai membukukan 11 gol dalam 12 pertandingan Belum lama ini, Ronaldo menciptakan gol tendangan bebas spektakuler Kegawang Abha dalam kemenangan Al-Nasir 2-1 Dilanjutan Liga Arab Saudi Itu berarti pemain terbaik dunia 5 kali itu sudah mengemas 49 gol Dari tendangan bebas di sepanjang karirnya Gol itu turut membungkam kritik yang meragukan kemampuan Ronaldo Yaitu mencetak gol dari tendangan bebas Sementara itu, Messi telah mencetak 702 gol di Eropa Usai membobol Gawang Nice Mega bintang sepak bola Argentina itu Sudah melampaui torehan gol Ronaldo Dengan 105 pertandingan lebih sedikit Sedangkan jika ditilik dari tendangan bebas Lionel Messi memang lebih oke ketimbang rivalnya itu Usai mengemas 52 gol Aguero menilai Messi memiliki kemampuan mencetak gol yang lebih baik ketimbang Ronaldo Dia juga yakin betul Ronaldo cuma beruntung saja Saat mencetak tendangan bebas Lihat saja dari mana dia mencetak gol-golnya Kata Aguero di Twitch Yang dikutip Sportbible dari Mediotimpo Ayolah Semua gol-gol dari tendangan bebas dan murni keberuntungan Kalau gol-gol Messi dari semua sudut Namun, apa yang Ronaldo lakukan? Karena kesalahan keeper Kurasa Raul punya gol-gol yang lebih baik Karim Benzema juga punya gol-gol yang lebih baik Cepelos mantan pemain Atletico Madrid Manchester City dan Barcelona ini Ronald Koeman ungkapkan Lionel Messi di PSG aneh Untuk dilihat dan saya dukung dia kembali ke Barcelona Mantan manajer Barcelona, Ronaldo Koeman Memberikan dukungannya terhadap upaya klub untuk memujuk Lionel Messi kembali dari Paris Saint-Germain Lionel Messi telah dikaitkan dengan kembali ke Barcelona Selama beberapa pekan setelah wakil presiden klub Papa Yusne mengakui Bahwa klub sedang melakukan pembicaraan dengan ayah dan agen sang pemain Sejak pengungkapan itu, manajer Savvy, sejumlah pemain tim utama Dan para legenda klub telah berbicara tentang keinginan mereka Agar Messi mengenakan seragam kebanggaan itu lagi Koeman, mantan pemain dan manajer Barcelona Adalah yang terbaru Koeman berbicara kepada Marka mengenai kemungkinan kembalinya Messi Dengan mengatakan, ia adalah pemain terbaik di dunia Siapapun yang dapat memilikinya akan menjadi kuat Saya mengalami langsung kepergiannya Dan itu adalah hari yang sangat buruk Ketika saya melihat Leo dengan seragam yang berbeda Saya masih merasa aneh Saya tidak tahu bagaimana situasinya Atau apa yang dipikirkan Leo Saya mendukung Messi untuk tetap menjadi pemain di Barca Manajer asal Belanda itu pernah melatih Messi selama satu tahun di Barcelona Memenangkan Copa del Rey dengan pemain asal Argentina tersebut Sebagai pemain inti dalam tim Namun, ia melihat Messi pergi pada 2021 Dan bertahan kurang dari 6 bulan dalam pekerjaannya tanpa sang bintang Messi akan menjadi pemain reguler untuk PSG di sisa musim ini Dan diperkirakan akan masuk dalam daftar pemain Saat Parisians menghadapi Linz akhir pekan ini Dalam laga penentuan gelar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!